Perkembangan terbaru ya dari rencana tetap dikilarnya Pilkada Serentak di tahun 2020 ini pada hari Kamis lalu kita melihat rapat yang cukup panjang sampai malam hari antara Komisi 2 dengan KPU lalu juga kalau tidak salah dengan Kementerian Keuangan ya Kang Saan mungkin ada perkembangannya seperti apa bisa diceritakan Kang Saan soal persiapan Pilkada Serentak ini? Ya tadi malam kita sudah selesai ya rapat dengan Mendagri, Menteri Keuangan, Kepala BNPB yang sekaligus menjadi gugus tugas Pak Doni, yang kedua juga dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP Nah rapat tadi kemarin siang sampai malam itu khusus membahas terkait dengan anggaran Rapat lanjutan sebelumnya juga terkait dengan anggaran yang memang belum selesai rapat sebelumnya Nah dari hasil rapat disimpulkan bahwa Pilkada tanggal 9 Desember tetap digelar dan komitmen dari pemerintah itu terkait dengan soal penyesuaian penambahan anggaran yang diminta oleh penyelenggara pemilu Bawaslu, KPU, Bawaslu maupun DKPP itu disetujui Tentu ya tahap pertama Menteri Keuangan itu akan karena hari Senin tanggal 15 sudah mulai tahapan pilkada maka tahap pertama untuk bulan Juni Menteri Keuangan menyetujui sekitar 1, sekian triliun untuk tahap pertama Untuk bulan Juni, tahap kedua sesuai dengan permintaan KPU itu di bulan Agustus Dan tahap ketiga sisanya, di bulan Agustus sekitar 3,7 triliunan yang diminta oleh KPU Nah dari dana itu semua sebenarnya bukan hanya dilakukan untuk penyelenggaraan pilkadanya Nah disitu sudah termasuk dengan APD Nah nanti APD-nya itu apakah nanti dalam bentuk uang maupun atau dalam bentuk barang Karena kita sudah meminta agar KPU dalam ini penyelenggara semua Tidak mengurusi soal APD APD kita minta untuk diserahkan kepada lembaga yang berkopenten Dalam hal ini BNPB Jadi KPU usus dan bawah seluruh PDKPP fokus menangani soal teknis pelaksanaan pilkadanya Jadi itu sudah disetujui terkait dengan soal anggaran Dan tahapan sudah akan dimulai tanggal 15 Juni yang akan datang 15 Juni berarti hari Senin begitu ya Kang Sa Hari Senin, hari Senin mulai tahapan Terutama tahapan yang tertunda terkait dengan soal pelantikan penyelenggara ad hoc ya PPS, PPK itu Nah tentu tahapan-tahapan ini seperti juga keprihatinan dari teman-teman Masukan dari masyarakat sipil terutama penggiat pemilu Itu kekhawatiran itu tentu ini juga harus menjadi sebuah tantangan dan tanggung jawab bersama semua Agar kekhawatiran itu tidak terjadi Maka semua tahapan itu kita minta untuk disesuaikan dengan kondisi pandemi Karena tadi esensinya dari semua itu ada dua hal Pertama soal keselamatan, penyelenggara, peserta maupun pemilih Ini lebih kepada aspek kemanusiaannya Yang kedua tentu dari sisi kualitas pilkada itu sendiri Jadi jangan sampai dua hal ini yang menjadi komitmen utama semua itu tidak tercapai Jadi tetap tujuannya, arahnya kedua hal itu tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!